Armada ALS ini kedepannya bakal ngambil sasis-sasis baru yang dalam jumlah besar. Itu kebenarannya bagaimana? Jadi sahabat-sahabat untuk ALS 147 berangkat hari ini. Dan Pak Parinduri. Kehujanan. Selamat jalan untuk ALS 147. Oke, uang korat. Ah! Mantah lah, di. 074 langsung. Masuk di parkir. Terima kasih telah menonton! Ini ada yang di sini. Pasar? Isila untuk mesyu sekarang. Isila ter varsam harini. Barang! Sekarang! 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 Sampai mantap aja Oke 221 dan 074 Ini duyur hujan Aramli sudah turun segera ALS 074 menuju kota Padang Oke Selamat jalan untuk ALS 074 Langsung dihantar keberangkatan oleh Mbak Sultan Pemilik ALS 074 Dan Nagil ini jarang-jarang nih Di sini Keberangkatan untuk gait Faibo Di ALS 221 Nah setelah ALS 74 berangkat Pak Sultan langsung Menuju ke Jalan Kembali 276 SE Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita bareng dengan Direksi ALS Abang-abang Bang Ini langsung aja mungkin Ini Ini Kita langsung aja bang Ini kan di hari Ulan tahun ALS Ke 57 Mungkin Di hari ulan tahun ALS ini Di hari Jumat Berapa kali kalau rasa Seingat abang Sekepemimpinan saya Baru kali ini Jadi Jadi Biasanya kan Hari Jumat itu kan Hari berkah buat kita bang Jadi Kira-kira Selama ini kan armada kita Sudah banyak perubahan nih Dari Mulai Yang 1521 Sekarang sudah Banyak Dari 1626 Atau 1526 Kira-kira Program kerja Apa yang bisa di Konsumsi publik Yang bisa bangun Tetapkan ke depannya Yang pertama Untuk saat ini Memang Sudah mulai Ya Kita pemberdayaan Peremajaan Terhusus Untuk yang namanya Tular Memang sudah Mulai Masa tahun Sudah mulai Maka Tetap Kita pada saat ini Terus Berinotasi Dengan produk-produk Yang dikuatkan Dari sebetulnya Yang namanya Sekarang elektrik Ya Minyakas luanan Minyakas luanan Jadi Terus Kita kembangkan Karena itu kan Permintaan dari Para Penumpang Ya Yang Kesemen kita Yang memang harus ada Maksimnya Tersebaru Ya Dan Maksimnya pun Terus kita benahi Yang memang Tetap akan Kita perhatikan Untuk Halus yang baru Ini bang Dengar-dengar kabar Armada ALS ini Kedepannya Bakal ngambil Sasis-sasis baru Yang dalam jumlah besar Itu kebenarannya Macam mana Ya Kita harapkan Doa lah Dari masyarakat Ya Pengguna jasaan Kupan Kupi Antara Sumatera Supaya Dimudahkan Keinginan Dan harapan Itu bisa Tercapah Kita selalu Terus Menjalankan Itu Menjalankan Pendiri-pendiri Yang dihukum Pendiri-pendiri Ini kan baru Dahun Ya Kita sebagai Dengan Terus Berjuang Apa yang Dibaraskan Orang tua Dari pendiri Kita Itu juga Atau kita Lantik Mungkin gini bang Ada kemarin Salah satu Komen Di Apa kita Dia bilang Seperti ini bang Memang kalau Secara fakta Aires itu Bukan punya saya Cuman Saya kan Orang perantau Dari Sumatera Sekarang posisi Di daerah Jawa Namun Entah kena apa Ketika melihat Aires itu Kayak punya saya Kalau abang Menanggapi Komentar Orang yang Seperti itu Bagaimana menurut abang Dia rasa Punyai Jadi begini Kebetulan juga Saya sendiri Tidak ada Masukan yang begitu Ketujurnya Kawan saya Satu kuliah Sebetulnya Sekarang Dia bertugas Di Jemba Bila dia Tidak bisa pulang Ke kampungnya Tarutu Lindu Kampung halaman Dia pasti Larinnya Di kantor Aires Dalam arti Ada perasaan Yang tadinya Disampaikan oleh Youtuber lain Menyampaikan itu Di dalam Komen-komen Karena Begitulah Adanya Itulah Kebersamaan Kekeluargaan Yang diciptakan Perusahaan ini Dari berdirinya Maka Kerinduan Kerinduan kampung halaman itu Bisa ditutupinya Rasanya Kalau sudah bertemu Dengan Aires Dimanapun Dia bekerja Dimanapun Daerah yang dia Tempat tinggal Saya kira Itu Muraninya Ada Rasanya Di dalam Yang lebih parahnya Gini bang Dia sudah lama Menikah Di daerah Jawa Dan anaknya pun Bukan di Sumatera Jarang pun pulang Ke Sumatera Tapi Ketika Anaknya membawa bus Mulai Ketanya dari Malang Sampai ke Jakarta Diikutinya bus ALS itu dari belakang Kalau kenapa Bus ALS di depan Enak Ngeikutinya Padahal dia Anakku Nggak tahu apa-apa Tapi Nengikut ALS itu Luar biasa Ya Alhamdulillah Saya sangat Avisasi Ya Bagi pelanggan-pelanggan ALS Yang Dimanapun Keberadaannya Dia masih cinta Dengan perusahaan Yang disisankan Daripada Anak Sumatera Dimana Kampungnya Dari Kota Nomana Walaupun Dia dimanapun Tempat tinggalnya Baik daerah Oba Daerah Karno Daerah Mandeling Pokoknya Serasa Dia mempunyai Terikatan Rasa kepemilikan Diri Terhadap Bukan kita Ajan pula nih bang Kita berhentikan Tetapi ada sikit lain Nanti mau aku tanya bang Kita lanjut Kembali setelah Selesai Ajan Ini Seperti ini bang Ini kemarin kan Dengar kabar Para Mania ALS Atau Para pecinta ALS Abang mau ambil unit Yang Dikatakan Dah taruh luar biasa Mudah-mudahan Itu Insyaallah terkabul Mereka ada Rasa bangga Ketika Mendengar kabar Seperti itu Perasaan abang Mendengar hal itu Seperti apa Bagi saya itu Doa Dan saya Apresiasi itu Karena Apapun yang Dicapkan oleh Pelanggan ALS Doa bagi Pertanyaan Semoga Insyaallah Allah akan memudahkan Sehingga Apa yang kita Capai Apa yang kita Inginkan ke depan Tetap kita Dapatkan Dengan ribu Allah Dan gini bang Mungkin Abang Enggak mendengar Langsung Atau banyak Di media-media lain Banyak mengucapkan Selamat Ulang tahun Untuk ALS ini Mungkin Tidak dari mana Aja lah Mungkin Cukup banyak yang Turut mengucapkan Ulang tahun Untuk ALS Dari pihak Abang sendiri Bagaimana Saya Berterima kasih Kepada Kawan-kawan Sudah-sudah Saya Baik Secara Online Maupun Secara Media Yang Dia Sampaikan Maupun Ada Saya lihat tadi Ada kerana Bunga Yang disampaikan Ke TTCLS Karena itu Bagian Daripada Doa Dan Mohon Makan Bila kami Sudah Bisa Sebut Satu Persatu Karena Juga Kita Dalam Komunikasi Tentu Tentu Terjadi Dan Intinya ALS itu Bagian Daripada Kita Dan Motonya Mungkin Bisa Kita Ulang Lagi Naik Sebagai Penumpang Turun Sebagai Keluar Daripada Oke Ya bang Terima kasih Bang Jaya Terus Untuk ALS Mudah Mudah ALS Tetap Jaya Dan Tetap Jadi Nomor Satu Di Lintasan Amin Terima kasih Bang Ijin Ini Saya Upload Bang Oke Bang Pilih Dulu Video Yang Di Hari Ulan Tahun ALS Bareng Direksi Untuk Menjawab Beberapa Hal Yang Membuat Kita Penasaran Yang Dari Video Kita Selama Ini Apa Komen Sahabat Tentang Wawancara Sikat Kita Dengan Direksi TT Antal Lintas Sumatera Di Hari Ulan Tahun ALS Yang Ke 57 Terima Kasih Mohon maaf Sekala Kepulangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Jalan Untuk ALS 206 SK Kepulangan Oke